Intro Pasukan pertahanan Israel memulai invasi darat dalam beberapa hari terakhir di jalur Gaza Namun operasi militer Israel berhasil digagalkan pasuknya Hamas Pasukan Hamas justru berhasil balik meluncurkan roket ke wilayah Dimona Sebelumnya Israel telah memperingatkan warga Gaza untuk segera melakukan evakuasi Pasalnya Israel menargetkan wilayah kota Gaza Utara yang banyak diduduki warga sipil di Palestina Namun serangan darat yang diluncurkan Israel berhasil digagalkan oleh pasukan Hamas Sebaliknya Hamas justru meluncurkan rudal ke kota Kiryat Ono dan Holon yang berada di Israel Selatan dan Tengah Dalam waktu yang sama mereka juga meluncurkan roket ke Dimona, lokasi yang merupakan area nuklir Israel Meski begitu serangan yang diluncurkan pasukan Hamas tak menimbulkan korban jiwa Namun beberapa bangunan hancur terkena rudal Pada saat yang sama, pesawat-pesawat tempur Israel juga menggempur bagian utara Gaza pada Jumat malam hingga Sabtu Serangan itu menghantam lebih dari 150 terawangan bawah tanah dan bangkar IDF mengatakan diantara anggota Hamas yang tewas dalam serangan itu adalah kepala pasukan udara Hamas yakni Isam Abu Rukbeh Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia